Kali ini kita akan membahas sosok Sumitro Joyo Hadi Kusumo, ayah dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Dia adalah tokoh penting di era Orde Baru, besan dari Presiden Suharto, karena Prabowo sempat menikah dengan putri sang diktator, yakni Titi Suharto. Sumitro adalah tokoh yang malang melintang di pemerintahan, bahkan sejak awal-awal masa kemerdekaan. Dia satu dari sedikit orang Indonesia bergelar doktor pada eranya. Dia pendiri Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, sekaligus salah seorang peletak dasar-dasar ekonomi Indonesia. Sumitro sering dianggap sebagai pemimpin dari apa yang disebut sebagai Mafia Barclay, yakni sekelompok ekonom lulusan Amerika Serikat yang mengendalikan pembangunan dan kebijakan ekonomi Indonesia di era 1970-an. Alkisah di pertengahan tahun 1947, waktu Republik Indonesia yang baru merdeka sedang mengalami krisis ekonomi, saat kas negara dalam kondisi tidak punya cash money sama sekali, Sumitro yang waktu itu menjadi staff Perdana Menteri Syahrir, ditugaskan pergi ke Amerika Serikat untuk mencari kontrak bisnis di luar negeri untuk mengisi kas negara. Sumitro diminta untuk bertolak ke Amerika, tapi tidak dibekali uang maupun visa. Dia pun harus memutar otak dan akhirnya ditemukan solusi. Atas izin Perdana Menteri Syahrir, Sumitro menyelundupkan karet dan vanila menembus blokade tentara Belanda dan menjualnya ke luar negeri. Keuntungannya cukup untuk ongkos ke Singapura. Di sana, dia bisa membuat visa dan terbang ke negeri Paman Sam. Singkat cerita, walau tidak berjalan mulus, dalam waktu singkat, Sumitro berhasil mendapat pinjaman senilai 80 ribu dolar dari salah satu bank di Amerika. Dan mumpung sudah ada di Amerika, Sumitro kemudian ditugaskan menjadi wakil ketua delegasi dan duta berkuasa penuh urusan ekonomi Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa. Dia juga sempat diangkat menjadi kepala kedutaan besar Indonesia di Amerika Serikat. Sumitro bertugas di Amerika hingga tahun 1950. Selama di Amerika, Sumitro berperan penting dalam menggalang simpati dunia bagi perjuangan rakyat Indonesia yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. Suwaktu-waktu, Sumitro berhasil diundang bertemu wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Robert A. Lovett. Setelah pertemuan itu, Sumitro menggelar konferensi pers yang diliput oleh banyak media Amerika. Tanggal 21 Desember 1948, surat kabar The New York Times mencetak keseluruhan isi pernyataan Sumitro. Dia menuntut pemerintah Amerika untuk menghentikan bantuan rencana Marshall untuk Belanda. Sumitro juga mempunyai peran penting dalam konferensi meja bundar. Dia menjadi ketua panitia ekonomi dan keuangan. Awalnya, pihak Belanda menuntut Indonesia untuk mengambil alih utang pemerintah India-Belanda sebesar 6 miliar gulden. Tapi Sumitro melawan permintaan itu. Menurut dia, justru pihak Belanda yang berhutang 500 juta gulden kepada rakyat Indonesia. Dalam argumen Sumitro, uang yang diambil dari rakyat Indonesia itu sudah dipakai Belanda untuk pengeluaran militer selama Perang Kemerdekaan. Jadi, sungguh tidak masuk akal bagi pihak Indonesia jika uangnya dipakai untuk membiayai perang melawan dirinya sendiri. Setelah proses negosiasi, akhirnya disetujui bahwa pihak Indonesia akan mengambil alih utang sebesar 4,3 miliar gulden yang harus dilunasi per bulan Juli 1964. Sumitro sebenarnya tidak setuju dengan ini dan ingin melanjutkan perundingan. Tapi, Wakil Presiden Muhammad Hatta memutuskan untuk menyetujui angka tersebut. Dengan begitu, kemerdekaan Indonesia bisa dan cepat diakui oleh Belanda. Berasal dari kalangan priayi Jawa, Sumitro lahir tanggal 29 Mei 1917 di Kebumen, Jawa Tengah. Dia anak sulung dari Margono Joyohadi Kusumo, seorang pegawai tingkat menengah dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sang ayah ini, kelak bakal menjadi founding father dari Bank Negara Indonesia atau BNI. Sebagai anak priayi, Sumitro kecil sekolah di ILS atau Europacial Lahore School dan kemudian Oplading School for Inlanse Amtenaren di Banyumas. Selanjutnya, dia sekolah di HBS atau Hogre Boger School dan lulus tahun 1935. Di tahun itu juga, dia berangkat ke Belanda untuk kuliah. Dia masuk sekolah tinggi ekonomi atau Netherlands Ekonomi Sehoge School di Rutherdam. Hanya butuh 2 tahun 3 bulan, Sumitro lulus dan meraih gelar Bachelor of Arts. Prestasi ini tercatat sebagai rekor tercepat dalam sejarah kelulusan di universitas tersebut. Sumitro tercatat juga pernah kuliah di Universitas Sorbonne di Paris, mengambil jurusan filosofi dan sejarah selama kurun waktu 1938 hingga 1939. Pada fase inilah, dia berkenalan dan berinteraksi dengan beberapa tokoh dunia yang ikut membentuk karakternya. Para tokoh itu diantaranya André Melchaux, seorang novelis Perancis, Jawa Harlal Nehru, yang bakal jadi Perdana Menteri India, Henri Bergson, seorang filsuf Perancis, dan juga Henri Cartier-Bresson, seorang fotografer terkenal. Dari para tokoh itulah, Sumitro banyak belajar tentang pengabdian, perlawanan, keadilan sosial, dan juga konsistensi dalam memegang prinsip hidup. Waktu itu, Sumitro juga menaruh minat soal masalah militer dan politik di Eropa. Dia sempat bergabung dalam kelompok sosialis, dan ini mempertemukannya dengan tokoh-tokoh penting dunia di masa itu. Tahun 1940, di bulan Mei, waktu Sumitro sedang menyelesaikan disertasinya di Rotterdam, Belanda diserang tentara Nazi Zerman. Dia nyaris terbunuh dalam peristiwa pengeboman kota Rotterdam. Ledakan bom menghancurkan dinding kamar kosnya dan menelan beberapa korban jiwa. Di tengah situasi perang dan kondisi sulit waktu itu, Sumitro tetap berhasil menyelesaikan tugas akhirnya. Di tahun 1943, dengan disertasi berjudul Kredit Rakyat di Masa Depresi, Sumitro berhasil meraih gelar Doktor Ekonomi, genap di usianya yang baru 26 tahun. Waktu mendengar berita tentang proklamasi kemerdekaan, Sumitro langsung memutuskan kembali ke Indonesia. Tapi setibanya di tanah air, tahun 1946, dia harus menghadapi kenyataan pahit. Dua adik kandungnya, yakni Subianto dan Sujono, meninggal dalam pertempuran melawan tentara Jepang di Tangerang. Peristiwa ini sangat membekas dan menumbuhkan semangat nasionalismenya. Sumitro berkomitmen untuk ikut berjuang dan mengabdikan diri bagi bangsanya. Setelah konferensi Meja Bundar, Sumitro kembali ke tanah air. Antara tahun 1950 sampai 1951, dia menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian di Kabinet Nasir. Kemudian, antara tahun 1952 sampai 1953, dia menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Wilopo. Jabatan ini kemudian dia pegang lagi antara tahun 1955 sampai 1956 di Kabinet Burhanuddin Harahap. Karir Sumitro ini sangat menggambarkan tidak stabilnya politik Indonesia di era Orde Lama. Kabinet silih berganti dan tidak berumur panjang. Rata-rata, dia cuma menjabat selama setahun setiap kali diangkat menjadi Menteri. Tahun 1957, di masa Kabinet Juanda, Presiden Soekarno secara terbuka mengecam pandangan ekonom-ekonom yang belajar di institusi Barat, termasuk Sumitro. Waktu itu, Indonesia mulai merapat ke kiri ke blok komunis Uni Soviet dan Cina. Ekonom seperti Sumitro disebut memihak imperialisme dan feudalisme. Kebijakan ekonomi pro-investor Sumitro dinilai tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia yang waktu itu kebanyakan adalah masyarakat desa. Di sepanjang bulan Mei 1957, Sumitro dipanggil dua kali oleh polisi karena tuduhan korupsi terkait penggalangan dana Partai Sosialis Indonesia untuk pemilu 1955. Tuduhan ini muncul karena Sumitro punya hubungan dengan seorang pengusaha yang dipenjara karena kasus suap. Dia dipanggil untuk ketiga kalinya pada tanggal 8 Mei 1957. Tapi, melihat kondisi politik yang tidak bersahabat, Sumitro memutuskan untuk tidak datang dan bersembunyi. Awalnya, dia bersembunyi di rumah kawannya di Tanah Abang sebelum pindah ke Pulau Sumitra lewat bantuan Syahrir. Di Sumitro, Sumitro mulai menjalin hubungan dengan Dewan Banteng. Mereka mencoba melawan Soekarno yang semakin condong ke kiri dan juga makin mesra dengan Partai Komunis Indonesia. Kemudian, sejumlah tokoh Partai Masyumi seperti Syafruddin Prawira Negara dan Mohamad Nasir juga bergabung dengan Sumitro di Sumatera. Dari sini, Sumitro mulai berpergian ke luar negeri untuk menggalang dukungan sembari menjalin hubungan dengan wartawan dan pemerintah asing termasuk dengan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA di Singapura. Bulan September 1957, setelah pertemuan dengan sejumlah kolonel anti-pemerintah, Sumitro membuat tuntutan ke pemerintah pusat. Dia minta desentralisasi, pencopotan Kepala Staff TNI Angkatan Darat Abdul Haris Nasution, kembalinya Bung Hatta dalam struktur pemerintahan dan juga pelarangan komunisme internasional. Sokongan pihak Amerika Serikat kemungkinan ada di belakang keberanian Sumitro untuk melayangkan tuntutan ini. Di titik ini, Sumitro sudah berhasil menjalin hubungan dengan pemerintah AS, Britania Raya, Malaya Britania, Filipina, dan juga Thailand, ditambah lagi dengan perusahaan-perusahaan Belanda dan Taiwan. Pihak Dewan Banteng berhasil mendapat ribuan pucuk senjata dari dana hasil penjualan sumber daya alam dan bantuan tunai asing, ditambah pengiriman senjata langsung dari Amerika. Tanggal 15 Februari 1958, dideklarasikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Padang. Syafruddin, Prawira Negara, menjadi Perdana Menteri dan Sumitro menjadi Pementeri Perdagangan dan Komunikasi. Tapi, pemberontakan PRRI ini berhasil ditumpas oleh TNI Angkatan Darat. Dan sebelum tertangkap, Sumitro sudah pergi ke luar negeri. Dia sempat tinggal di Malaysia dan Thailand. Di pengasingan, Sumitro tetap menjalin kontak dengan perwira-perwira tentara yang anti-komunis. Dia kembali ke Indonesia setelah Bung Karno jatuh, pasca peristiwa gerakan 30 September. Dan dia menjadi arsitek ekonomi dari pemerintahan Suharto. Terima kasih telah menonton!